Jadi langganan keluarga nomor satu di negeri ini. Iya, jadi langganan keluarga presiden. Sekalinya hajatan, pesannya bisa sampai ratusan kotak sekaligus. Wih, pasti istimewa banget nih. Apalagi penjualannya hampir menyentuh angka 1.4 miliar per bulan, bos. Mantep banget toh. Yang namanya roti abon sih, kesukaan sejuta umat. Gak cuma keluarga presiden, kita-kita juga doyan. Roti abon emang klasik, tapi rasanya yang melegenda itulah yang bikin cuanya ngalir terus. Halo bos, selamat datang di Solo Floss Roll. Ini adalah abon gulung oleh-oleh khas Solo. Ini biasa buat olong lewat Jokowi. Dan kalau beli ada hajatan, beliau pesen banyak. Nah, Pak Rohmattu membuka bisnis ini 5 tahunan yang lalu. Idenya datang dari kebutuhan oleh-oleh yang pas buat semua kalangan. Saat itu kita pasti yang bisa dikirir dari Solo. Karena abon Solo itu kan paling enak di dunia. Saat itu kita pasti yang bisa dikirir dari Solo itu. Yes, akhirnya jadilah si roti gulung abon ini, bos. Dia tahan disimpan sampai 7 hari. Jadi pas nih kalau mau dijadikan tentengan keluar kota. Bahan-bahannya jangan ditanya deh, pasti yang terbaik. Apalagi abonnya, mulus banget meluncur di lidah Indonesia macam kita ini, bos. Rotinya lembut dan empuk banget. Rasanya manis gurih berpadu jadi satu. Kita pastikan halal. Dan dalam proses produksinya kepatikan higienis. Penasaran bikinnya gimana? Sebenarnya bahannya ya sama aja kayak bahan roti biasa. Pakai tepung, ragi, dan telur. Tapi tepungnya nih harus yang kadar proteinnya tinggi. Nah, biar makin empuk dan lembut, susu dan menteganya jangan sampai lupa, bos. Setelah adonan kalis, baru diangkat terus dibentuk bulat-bulat begini. Diemin dulu biar ngembang. Istilahnya di-proofing, bos. Setelah mengembang sempurna, adonan dipipihkan sampai lebar. Baru dimasukkan loyang. Terus diemin lagi buat proofing yang kedua. Nah, kalau udah begini nih, baru deh oles kuning telur. Taburi topping potongan daun bawang, cabai, dan wijen, biar rasanya sedap dan tampilannya cantik. Terus oven deh sampai matang. Nah, tibalah kita di step yang paling krusial. Yaitu menggulung si roti abon. Syaratnya si roti gak boleh pecah ya. Harus tetap sempurna saat digulung. Kuncinya, mesti kudu cepet-cepet digulung pas masih anget, bos. Biar roti menempel kuat, mayonis yang jadi perkat abonnya. Abonnya dibeli langsung dari produsen lokal. Pilihannya ada abon ayam dan sapi. Konsumen bebas pilih sesuai selera, deh. Nah, kunci yang kedua. Rasa abonnya juga gak boleh terlalu mendominasi, bos. Kudu harmonis seimbang sama adonan rotinya. Jadi perfecto saat masuk mulut, bos. Saking banyaknya penggemar, dalam sebulan 5.000 kotak roti gulung abon habis diborong pembeli, bos. Harganya mulai dari 51.000-an per kotak. Hebatnya, banyak pesohor yang jadi fans berat si Solo Flosserol ini tanpa perlu di-endorse, bos. Jadi, semua testi mereka tuh asli. Ini nih yang bikin viral. Tirvana game juga pas beli kesini. Kita gratisin gak mau. Saya lihat banyak orang baik lah di sekitar kita. Ada lagi nih kuncian ketiganya Pak Rohmat. Yaitu rajin-rajin sedekah, bos. Tindakan berbagi buat sesama ini terbukti sukses menggedor pintu-pintu langit, bos. Misalnya nih, saat pandemi melanda, penjualan menurun drastis. Tapi Pak Rohmat malah menghabiskan stok bahan bakunya menjadi roti abon nikmat, terus dibagikan ke 20 rumah sakit. Tak disangka, bos. Berkahnya langsung turun. Bisnis Solo Flosserol berhasil bertahan. Bahkan makin menggila sepanjang pandemi sampai sekarang. Jangan lupa juga buat menetapkan harga dengan bijak, bos. Misalnya, gunakan margin tertinggi biaya produksi sebagai penentu harga dasar, bos. Ini bikin bisnis tetap sehat dan aman kalau sewaktu-waktu harga bahan baku mendadak naik. Ini nih, top banget kiat-kiatnya. Satu lagi yang gak boleh malas dilakukan, yaitu berinovasi. Buktinya nih, walaupun si roti gulungnya sudah kondang kemana-mana, Pak Rohmat terus bikin varian baru. Misalnya ini, bak pia warna-warni yang unik dan menarik perhatian. Konsumen jadi punya pilihan lebih banyak lagi deh. Nah, saat itu udah depan dia ke toko yang lain atau toko sebelah. Kita siapin sekali. Mantep bener. One stop shopping begini bikin pundi-pundi cuan makin tebal, bos. Gak percaya? Yuk lah kita hitung sama-sama. Misalnya nih, produksi Solo Floss Roll sekitar 5.000 pak per bulan, kalikan dengan harga jual 51.000-an. Artinya, sebulan masuklah 255 juta rupiah. Rar, ngeri. Kalau ditambah hasil penjualan teman-temannya yang lain, lebih deh 1.4 miliar nangkring di kantong, bos. Yang gak boleh lupa, tetap manjakan pembeli, bos. Biar mereka happy dan balik lagi. Tetap pegang deh prinsip pembeli adalah raja, bos. Jadi apapun yang terjadi tuh, jangan sampai konsumen dirugikan. Pernah ada kejadian juga, ada orang bawa Floss Roll. Di jalan, dia di bis, ketinggalan di bis, keambil orang lain, kita denger, kita ganti. Weleh-weleh, kalau caranya gitu, gimana konsumen gak makin jatuh cinta, pak? Hihihi, biar pelajaran kita makin sempurna, pak Rohmat juga berbagi prinsip hidupnya nih. Sederhana, tapi dalem. Urip iku uruk, hidupmu haruslah menghidupkan orang lain. Siap laksanakan, pak. Apa yang dari hati, pasti akan sebaik ke hati. Demikian produk kami, abon gulung solo floss Roll yang kami sajikan untuk Anda. Tetap berbagi kebahagiaan, yang penting cuan bos. Terima kasih telah menonton!